Ratusan petani di Kabupaten Madiun melurut kantor wakil rakyat DPRD setempat. Mereka menanyakan terkait jatah pupuk subsidi dan maraknya pupuk subsidi yang dijual ilegal. Selain itu, mereka menuntut agar pendistribusian pupuk tidak setiap bulan, melainkan setiap musim tanam. Ratusan petani perwakilan dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Rabusian. Dengan berorasi, mereka meminta agar DPRD selaku perwakilan rakyat mendengarkan keluhan dari para palawan pangan ini. Mereka menuntut transparansi pendistribusian pupuk subsidi dari pemerintah melalui kios-kios serta mereka merasa resah dengan adanya peredaran pupuk ilegal yang menyebar di kalangan petani. Hal tersebut lantaran peredaran pupuk subsidi ilegal kini masih masif, menyasar ke beberapa petani. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Madiun Soeharno menjelaskan, saat ini sudah sebanyak 2.000 ton pupuk subsidi ilegal beredar di tingkat petani. Kelangkaan pupuk atau kekurangan pupuk, tata langka dan kekurangan ini bagi petani tidak ada masalah. Ya langka, ya kurang. Kelangkaan ini diakibatkan daripada cara teknis pembagian pupuk. Nah, pupuk ilegal ini sebenarnya harus dihentikan. Saya khawatir kalau pupuk ilegal ini nanti pada akhirnya kalau dibiarkan, ini tau banyak sama dengan sembako. Artinya pupuk sembako itu dilimpar di orang miskin, ada yang membeli, balik lagi ke bulor. Ini juga sama nanti saya khawatir. Tapi ini ada Pak ya? Tidak tahu dari mana hasilnya, tapi sekarang ini pupuk ilegal, subsidi ilegal, ini bermanfaat bagi petani karena petani kurangan pupuk. Akhirnya walaupun harganya 2 kali lipat daripada pupuk subsidi, tapi tidak 4 kali lipat daripada pupuk subsidi. Sementara saat aksi berlangsung, perwakilan dari petani dipersilahkan masuk ke ruang paripurna untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Sayangnya dari rapat tersebut tidak membuahkan hasil karena Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kau Fatir Madiun tidak hadir dan mewakilkan delegasinya, sehingga dalam rapat tersebut, sosok Kepala Dinas yang seharusnya dianggap bisa mewakili kebijakan tidak bisa menjadi solusi. Yang sekarang ini, pertama kita kemarin kita sudah memiliki bidangan kepada Kepala Dinas Pertanian dengan akan adanya DIMU atau kita ada KTA atau kelompok-kelompok yang datang ke DPSD, sebenarnya kita sudah mengundang. Dia tidak mau hadir. Dan katanya alasan ada kepentingan yang lainnya. Apa untuk menangani kaitan petani ini tidak penting. Harusnya lebih diutamakanlah karena kaitan untuk menyelesaikan pupuk yang ada di Kabupaten Madi. Kepala Dinas tadi lah. Ya kalau kita dengan tidak adanya Kepala Dinas ini, ya kita mubah di sini. Karena semua ini tadi, saya tinggalkan dengan adanya rapatnya tadi, saya belum sampai selesai. Saya tinggalkan. Karena itu tidak bisa ada solusi jalan keluar. Karena yang kita butuhkan itu sekarang itu alasan-alasannya dia karena datang negret apa itu kalau yang memecahkan bukan Kepala Dinas itu tidak bisa. Tidak bisa selesai yang memiccahkan bukan Kepala Dinas. Jadi kami memantau dari produsen, terutama PT Petrokemia Resik pada distributor. Itu yang pertama. Jadi kita memantau alokasi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Gubernur maupun Pak Bupati. Jadi dari produsen kepada distributor. Selanjutnya, jadi distributor itu harus mengalokasikan sesuai dengan kuota kepada kias atau pengajar. Dikit tahu beberapa tuntutan petani terkait permasalahan pupuk yang dianggap menghambat pola tanam petani, diantaranya pemerataan jatah pupuk subsidi, pembagian pupuk didistribusikan per musim tanam tidak per bulan, sistem pendistribusian pupuk supaya diserderhanakan. Taufa Pradana, JTV, Madiun.